KUNCI REZEKI Hari ini adalah Ramadhan membuka kunci rezeki utama. Kenapa begitu Pak? Karena begini. Ini saya posisi saya sebenarnya tidak Ustadz. Kita alas dulu pembicaraan. Kami ampuni, kami jauhkan kamu dari kesalahan-kesalahanmu. Kami ampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia yang besar. Itu untuk akhirnya kita. Apa itu Furqan? Kamu mengingkarin batu. Aku ajak, aku ajak. Yang saya terapkan bangun tidur, saya langsung bersyukur. Alhamdulillah selama hidup. Alhamdulillah. Itu yang saya terapkan setiap hari. Jem berapa pun saya bangun. Makanya Rasulullah setiap bangun tidur, dia berdoa. Alhamdulillah yang dulu, maka kami akan memimpin yang sore. Oh. Tapi kan ibadahnya kalau bicara politik. Politik itu hukumnya satu. Haram kalah. Haram kalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Warta KPU TV. Melainkan informasi anda seputar ekoprario. Hari ini kita lanjut podcast yang kedua. Kemarin bicara politik. Tapi hari ini karena bulan Ramadan. Kita bicara tentang tema-tema Ramadan. Diselingin untuk beberapa episode ke depan. Hari ini kita kedatangan Bapak Toto Sumito. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Deddy. Sekarang ketua Pelti. Persatuan Tenis Lapangan Kota Batam. Dan aktivitas beliau adalah seorang pengacara kondak. Dan juga akademisi. Tapi terlepas dari ketua-ketua tadi. Kita bicara yang agak berbeda hari ini. Tentang Ramadan. Apakah Ramadan ini selain memberikan pahala besar bagi kita umat Islam. Apakah ada rezeki berlebih atau tidak? Tentu kita akan bertanya. Beberapa pertanyaan sudah kita siapkan. Untuk panduan. Pertama tema hari ini adalah Ramadhan membuka kunci rezeki utama. Kenapa begitu Pak? Karena begini. Ini posisi saya sebenarnya tidak Ustadz Pak Deddy. Kita alas dulu pembicaraannya. Supaya jatuhnya tidak tertimpa yang betul. Saya seorang trainer. Trainer dari Pelatihan Manik Rezeki. Yang di sekarang Bukunya oleh Pak Nasrullah. Ada bukunya Pak? Ada ini bukunya. Narsya Manik Rezeki. Sebetulan saya sudah mengikuti beberapa trainer. Sampailah TOT. TOT ya. Saya ikuti itu di Bogor. Dan di Gepri ini kita ada 4 orang. Dua laki-laki, dua perempuan. Tapi yang biasanya memberikan training-training itu. Kita laki-laki saja. Sudah berapa lama Pak? Kalau saya ikuti Manik Rezeki ini sudah 3 tahun. Tiga tahun. Tentu. Ini sebenarnya sebuah kajian tentang ketahutin atau tohid. Tauhid. Tapi dikemas dalam bentuk Rezeki. Kalau orang-orang pergi sholat dapat ilmu, dapat amal, dapat pahala. Tapi dengan patut tambah rezeki. Bagaimana caranya? Berhubung sekarang bulan puasa. Sekarang bulan puasa kan. Kenapa bulan puasa ini sebagai salah satu dari pembuka pintu rezeki. Kita dengar dari perintah-perintahnya dulu ya. Perintahnya itu ada di Al-Quran. Al-Quran di surat Al-Baqarah 183. Mungkin kalau ada Al-Quran yang di handphone. Bisa dibuka itu. Yang bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayu ala zi na manu kutiba alaikum usiyam. Kaman kutiba ala zi na minukabikum la alaikum utatakun. Hai orang-orang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Supaya kamu bertakwa. Kita kunci katanya dulu. Takwa. Takwa ini. Perintahnya itu untuk orang-orang beriman. Dan perintahnya adalah perpuasa. Yang memerintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Penguasa langit dan bumi dan pemberi rezeki kita ini. Pemberi nyawa kita. Pemberi nyawa kita dan juga pemberi hidup kita ini. Takwa ini sebenarnya sering kita dengar perintah takwa ini. Di kutbah-kutbah cuman. Itu nama ada masuk dalam wasiat takwa. Itu salah satu rukun dari rukun kutbah. Itu bunyinya. A'udzubillah minasir tanah jim. Ya ayu ala zina menutakul haqqa tukati walatamu tunawaila antum muslimun. Hai orang-orang beriman. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah kamu mati. Melainkan dalam keadaan Islam. Janganlah muslim. Perintah takwa itu ada di surat Alimbran ayat 102. Takwa. Tentu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah itu ada ganjarannya. Ada ganjaran juga ada nanti punishmentnya. Ganjarannya apa? Ganjarannya bisa dilihat di surat At-Tolak. Surat At-Tolak itu surat ke-65 ayat 2 dan 3. Bunyinya begini. A'udzubillah minasir tanah rajim. Wa mayatakillaha jajallahu maharajah. Wa irisu'u minasyulaitasib. Wa mayatawakal alwaifawasbuhu. Innalha bahlil amrikad ja'allahu likulisayin qadra. Artinya apa? Artinya. Hai orang-orang beriman. Bertakwalah kamu kepada Allah. Ya. Pada siapa yang bertakwa kepada Allah. Allah berikan jalan keluar. Jalan keluar apa? Dari setiap masalahnya. Dari setiap kesimpitan hidupnya. Terus apa lagi? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Diberikan jalan keluar. Dan juga. Diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari seluruh matangin. Ya. Dari dari sangka-sangka. Itu orang bertakwa. Terus barang siapa yang bertawakal. Allah cukupkan keperluannya. Takwa dan tawakal ujinya ya. Takwa dan tawakal. Tawakal dicukupkan keperluannya. Siapa lagi? Sesungguhnya Allah melaksanakan. Keinginan yang dikendakinya. Sesungguhnya segala sesuatu itu sudah ada. Ketentuannya ketentapannya. Itu di surat Allah. Itu untuk dunia kita Pak Didi. Ya ya ya. Tapi itu akhirat. Allah berikan juga ganjaran besar Pak Didi. Itu ada di surat An-Nafal ayat 29. Yang artinya begini. Hai orang-orang yang beriman. Jika kamu bertakwa kepada Allah. Kami berikan kepadamu furkon. Furkon. Tadi saya jelasin apa furkon. Kami ampuni. Kami jauhkan kamu dari kesalahan-kesalahanmu. Kami ampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia yang besar. Itu untuk akhirat kita. Apa itu furkon? Furkon itu kemampuan membedakan mana yang baik. Mana yang buruk. Mana yang mudarat. Mana yang memberikan manfaat. Itu diberikan untuk orang-orang yang takwa. Jadi perbuatannya itu. Terhindar dari dosa. Dan sia-sia. Itu luar biasa Pak. Itu surat An-Nafal. Coba ada yang Al-Quran. Bisa diambil. Itu gak diambil. Itu Bapak gak bapak Al-Quran. Ya. Tapi ngomong-ngomong Bapak. Kak Ustadz paham betul tadi itu ya. Kebetulan saya sudah 7 tahun ketua di KMH. Tadi berkata sama Ustadz. Saya mikron saya tidak Ustadz. Saya lawyer. Saya ngajar. Cuma di kering-keringnya Ustadz kan. Cuma Ustadz tidak membahas tentang rezeki dia. Saya yang ambil rezekinya. Oke oke. Ya intinya. Ilmu yang Pak Tok punya ini sangat luar biasa. Tidak hanya tahu akademisi. Tentang hukum. Dengan agama pun kuat. Dia di Muhammadiyah juga ya. Saya ketua majasih hukum. Dan fokus di Muhammadiyah. Luar biasa kan. Terus Pak. Jadi. Itu kan sudah diberikan Allah untuk. Akhirat dunia kita kan. Diberikan jalan ke luar. Diberikan rezeki yang tidak sesangka. Untuk akhirat kita diberikan apa. Dihampuni dosa-dosa kita diberikan furqan. Diberikan karunia yang banyak. Oke. Untuk negeri kita kumpulan apa. Diberikan Allah juga yang lebih besar Pak Didi. Itu di Sulat Al-Araf ayat 96. Yang artinya begini. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa. Pastilah kami memberikan kelimpahan berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksalah mereka. Atas perbuatan mereka. Itu Al-Quran itu. Dalil yang sahih. Yang kita yakini betul sebagai umat Islam. Dalam Zalikal kitab Ulay Reba Fi Uda Limut Makin kan. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kan diberikan rezeki kelimpahan berkah. Dari langit dan bumi. Kata-katanya itu bunyinya tegas. Pastilah kami berikan kelimpahan rezeki. Pasti kata-katanya Pak. Ini bukan cukup. Bukan apa lagi kurang. Pasti diberikan. Tapi ketika kita tidak diberikan. Tidak melanggar. Kita kena asal. Ya. Nah Pak. Tadi kan kita sebelum kita diskusi. Bicara tentang tema Ramadhan. Pemerintah Kunci rezeki utama ini. Ada beberapa pertanyaan. Yang juga kita kumpulkan. Dari beberapa kawan. Ini kan pertanyaan terakhir. Soal masalah takwa. Tawakal. Dan pulkon. Yang intro bawah awal tadi. Yang mungkin. Pemerintah bertanya-tanya. Bisa gak sih. Bukan kan rezeki itu. Sudah ditetapkan sebelum kita lahir. Pak. Ibaratnya. Gak perlu bertakwa betul lah. Gak perlu tawakal betul lah. Betul. Tata pendapat seperti itu. Betul. Ini pertanyaan pertama tadi. Belum selesai jawabannya. Ya. Karena ujungnya di puasa. Apa hubungan puasa ini. Sampai kita. Kan pertanyaan kita baru terjawab. Di takwa aja. Takwa aja. Apa hubungannya yang puasa dengan pembuka pintu rezeki. Nah. Ini saya tuntas-tuntas dulu. Lalu saya jawabkan. Ya. Ya. Hubungannya dengan pembuka pintu rezeki. Rasulullah SAW itu bersabda. Ya. 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 Itu dosa-dosa yang terhempung ini. Habis itu dosa-dosa yang terhempung ini. Apa-apa pula hubungannya dengan rezeki. Kita jawab lagi. Ya. Belum tumpahnya. Kayaknya 2-3 episode ini kita buka lagi. Ya. Jadi jawabannya ada di surat Nuh ayat 10 sama 14. Ha. Ha. Faqulduh staghfiru rabbakum innahu khana ga'Fara. Ha. Wamakam bernohon ampunlah kamu kepada Tuhanmu ni. Sesungguhnya Dia adalah maha pengampun. Qafara Dia. ya. Dursilis sama alaikum mitrara. Niscaya dia akan memberikan kepadamu hujan yang lebar. Hujan yang lebar ini dalam tansi rezeki adalah berkah yang melimpah. Rezeki yang banyak. Habis apa lagi? Wa yumdib kum biya'amu walin wa banina wa jalakum janati wa aljannakum anharah. Diberikan Pak Didi. Harta yang berlimpah. Harta yang banyak. Bukan pahala yang banyak bunyinya disitu. Harta yang banyak. Itu pula ya? Itu. Itu makanya kalau ada Al-Quran kita lihat tafsirnya. Jangan penasaran kita kan. Coba buka dulu. Yang ada terjemahnya lah. Bisa dibaca artinya. Coba surat Nuh. Nuh ayat 71. Surat 71 ayat 10 kita tengok. Kita sambil beritahu. Nuh 71 ayat 10. Coba. Maka aku katakan kepada mereka. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya dia adalah maaf yang ampun. Yersirya sama alaikum hitrara. Dia akan mengirimkan hujan kepadu dengan lembar. Dan membanyakkan harta. Dan anak-anakmu. Dan memberikan kebun-kebun dan sungai-sungai di dalamnya. Kebun-kebun itu seperti resort. Kebun mewah. Ada semuanya kebun-taman-taman. Yang paling penting disini dituliskan. Memperbanyak harta pada diri. Bukan pahala diunjukkan. Allah menjadikan harta untuk orang yang bertakwa kepada diri. Bahkan di zaman dahulu. Para sahabat itu di bulan suci ramadhan ini. Dia menyiapkan dari bulan rajab. Suaban. Bukan dia mencari rezeki. Mencari kegiatan yang banyak di bulan ramadhan ini. Dia bertakwa. Dia memperbanyak peribadah amal soleh. Yaitu mendirikan solat. Dan membaca Al-Qur'an. Dan bersedekah amalan paling banyak di bulan puasa ini. Yaitu penergaan yang tidak pernah merugi. Itu dari Al-Qur'an. Jadi kan jelas itu dipunyi ya. Misalnya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Dan memperbanyak harta dan anak-anakmu. Dan mengandalkan untukmu kebun-kebun. Dan mengandalkan juga sungai-sungai di dalam kebun-kebun. Taman-taman itu. Tapi apa jawaban yang ketiga belas. Malakum latanjurnalillahi waqarah. Mengapa kamu tidak percayakan kebesaran Tuhanmu. Tuhan bersama Allah. Kenapa kamu tidak percaya. Apa kamu tidak percaya. Kita masih malas. Minta ampun kepada Allah. Masih malas kita untuk bertobat. Masih banyak kita jumpain. Salah aku majar. Padahal kamu telah diciptakan dalam beberapa tingkatan. Hmm. Langkahmu seawal rezeki ini. Ya itu banyak. Sebenarnya banyak tentang rezeki ini. Ada juga lebih musa. Tentang kekuatan kekuasaan juga diberikan. Nah ini makanya kita kalau di trainer ini. Ini agak sebeda sedikit. Ini kita tutup aja ya pak. Ya itu. Agak beda juga sedikit. Karena apa? Karena dia harus restruktur. Ya. Kayak di lawyer. Pasalnya ini, pasalnya ini, pasalnya ini, pasalnya ini. Sampai tujuannya. Sampai lah. Bulan Ramadhani. Masoma Ramadhani Mawati Sabah tadi. Bulan pengampunan. Pengampunan apa? Dapat harta dan rezeki yang banyak. Nah. Itu dia kembali tadi. Jawab pertanyaan satu kan? Yang kedua. Tawakal. 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 Ini kalau dalam kajian tasawuf. Itu disebut dengan. Peringatan ayat-ayat. Akar kesengsaraan. Wah. Kenapa? Bunyinya gini. A'udzubillahimina syaitanul adzim. Wa man akradaan zikri. Fa inna lahumah isataw dan kau. Wa nasarahu yaumah ki'mati akma. Barang siapa? Yang berpaling dari peningkatanku. Sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit itu lah di dunia. Habis itu apa? Akan. Kami kumpulkan pada hari kiamat. Dalam keadaan buta. Hari kiamat kita tidak tahu lokasi. Tidak tahu tempat. Tidak tahu buta kita. Di dunia aja kita ragun. Pusing pula kita. Matahari pun sejengkang. Nah. Dikumpulan dari kiamat. Nah. Makanya. Itu ada lagi yang udah ternama hadisnya itu. Ketika Rasulullah. Mengaminkan doa malaikat jibril. Ketika orang bertemu dengan bulan ramadhan. Tapi dosanya tidak diampuni. Maka cerakala dia. Oh. Malang apa. Malang apa. Maka tidak boleh biasa-biasa. Harus kita serius dan betul. Hmm. Maksudnya bersungguh-sungguh. Di dalam Al-Kuantin kan dia jelas. Barang siapa yang bersungguh-sungguh Mencari jalan kami Pastilah kami bukakan jalan-jalan kami Itu kepada mereka Sesungguhnya Allah bersama orang Semoga Intronya saja Sudah hampir makan waktu 15 menit Pertanyaan kedua tadi Apakah Kita ada bertakwa Tawakal Itu yang sempurna Tapi karena pertanyaannya Itu kan sudah diatur Apakah ini Betul atau memang ada nilai kadarnya Jadi gini Rezeki itu Menurut pandangan keimuan kami Yang hawa Dibagi dua Rezeki mutlah Rezeki karena itihar Rezeki mutlah itu Tidak akan berubah Misalnya Rezeki nya kita Dilahikan orang tua siapa Umur kita berapa Takdir Itu rezeki Itu bagian dari tadi Tapi Ada rezeki yang karena itihar Kalau dia analogikan begini Ada pohon mangga Nah pohon mangga disini kan Jatuh lah dia ke bawah Itu Boahnya Diambil lah oleh Pak Didi Itu lah rezeki mutlah Namanya Tapi ketika ada pohon mangga Masih buahnya masih di pohon Pak Didi butuh apa Ngambilnya Tidak mungkin doa saja Tetap pakai galah Itu ada usaha Namanya itihar Rezeki karena itihar Namanya Makanya ketika Imam Subei Dengan Imam Malik berdebat Bahwa Imam Malik mengatakan Bahwa Aku tidak kemana-mana Aku disini juga Juga bisa makan anggur Dibawakan oleh Imam Subei Karena ceritanya kan Imam Subei dia menolong orang dulu Tapi Imam Malik Dia itu bukan duduk disitu Di pesantren dia itu Dia mengajarkan agama Dan diberikan Allah Dari rezeki yang lain Walaupun tidak berhubungan langsung Dengan anggurnya Tapi anggurnya datang Sedekannya ilmunya ya Itu Salah satu yang buka pintu rezeki Pintu rezeki itu adalah Pengajaran ilmu Ya Ya Memang Pertanyaan kedua tadi itu Kalau mau dapat lebih berlipat itu Pertanyaan kedua Bertakwa Bermas Soleh Bersaturami Sodeca Semua banyak itu Berilmu Karena apa Itu jawabnya Kita tuntas dengan ayat Al-Quran satu Inna Rabbaka yapsuturrizka lima yasa'u wa'addir Ya Di surat Arrat itu Ayat 30 Masalah saya itu Inna Rabbaka yapsuturrizka lima yasa'u wa'addir Wa inna Allah Inna Rabbaka yapsuturrizka lima yasa'u wa'addir Ya 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 Bunya gini Sesungguhnya Allah Memlapangkan rezeki Dan menyempitkan rezeki Kepada hambanya Ya Innahuka nabi khairi basyir Allah sesungguhnya Allah maha mengetahu Dan maha melihat Setiap hamba-hambanya Jadi intinya Rezeki itu kan dikendati Di persempit Atau di Di pelapang Di ayat yang lain Allah memberikan rezeki Kepada hambanya Tanpa hisap Itu tentu Bukan semua orang Tanpa hisap Tanpa batas Ada Sampai-sampai nabi Banyak Di sini sekarang juga Banyak Tanpa batas Sekarang Berapa banyak Orang yang Di pendidikannya Biasa-biasa aja Tapi yang dia Bisa menggaji Profesor Di perusahaan dia Banyak yang Tidak bisa tulis Baca dia itu Rezeki itu Bukan tergantung Pada Izazah orang Bukan tergantung Tapi Rezeki itu Allah yang mengatur Allah yang mengatur Itu beda Antara rezeki Orang muslim Dengan rezeki Orang yang tidak Beriman Nah Menjawab itu Pertanyaan ada Pertanyaan kelima Kenapa Orang yang beriman Kebanyakan Rizekinya kurang Dibanding yang Dengan yang lain Ada gak bukunya Menjelaskan Tentang manit rezeki Ini Di manit rezeki Ini Ada semuanya Ada jawaban Tapi saya coba Jalan sini Saya akan jawab Dengan dua Dua Analisa Kenapa Orang yang tidak Beriman Walaupun Dia tidak beriman Tapi Pasti Dia pernah Berbuat baik Pasti Dia pernah Membantu orang Menghormati orang tuanya Mengasih makan Kucing Mengasih makan lain Masih Dia pernah Melakukan itu Dan yang pasti Umat lain Dia kan setiap minggu Nyumbang Ya Persepuluh Itu Ya Ada Ilmunya Itu ada Dia ada Mendalami Itu Habis itu Apa Karena Dengan Rahmat Allah Dengan Sifat Allah yang Rahman Rahman Itu yang Tanpa melihat Apapun Akan diberikannya Balasan Di dunia Tapi Tidak Dia kira Itu bedanya Itu bedanya Dibalasan Dibalas di dunia Terus Kalau orang kita Muslim Sebaik-baiknya Muslim Pasti Dia pernah Berbuat dosa Pasti Contohnya Apa Dan kata-kata Itu bisa Berbuat dosa Kita Mungkin Dia menghibah Mungkin Dia mengambil Hak orang Sampai berjina Atau Jina Sikit Apalagi Di zaman Internet Pasti Tidak pernah Melakukan Itu Kita Bukan capres Tidak Perno Allah Akan Membalas Allah itu Mahadir Allah akan Membalas Dosa-dosa Orang Muslim Itu Di dunia Non Muslim Di dunia Kebaikan Dikasih Kalau Orang Yang Dibalas Di dunia Dengan Sifat Rahim Rahim Kalau Tadi Dengan Sifat Rahman Allah Kita Sekarang Dengan Sifat Rahim Ya Allah Rahim Itu Nanti Di akhirat Dibalas Dibalas Suga Mungkin Di dunia Dibalas Kesempitan Hidup Sakit Sakit Susah Susah Sini Tiap Usaha Bangkrut Mungkin Dia tidak Itu Mungkin Dia Usaha Mungkin Riba Riba Itu Musuh Allah Berpera Kita Tidak Sadari Itu Terus Itu Jawaban Pertama Jawaban Kedua Kadang Kita Banyak Melakukan Amalan Amalan Dunia Amalan Amalan Kira Tapi Untuk Kepentingan Dunia Yang Bagus Itu Kita Melakukan Amalan Amalan Dunia Untuk Kepentingan Kira Contohnya Begini Kita Sebagai Guru Mengaji Misalnya Kita Mengajarkan Amalan Akhir Terus Kita Hanya Mengharapkan Ridho Dari Allah Dan Enggak Kita Berikan Gaji Itu Rezki Boleh Tau Tau Ada Misalnya Karena Tujuan Itu Kita Jadi Ustaz Tapi Mencari Pahala Sisi Yang Lain Disitu Mencari Rezki Mencari Uang Lain Disitu Itu Kita Ajarkan Ayat Al-Quran Tapi Kita Urus Untuk Kita Dengan Dunia Kita Buru Dunia Itu Makanya Di Surat Apa Itu Ketika Kamu Minta Dunia Kami Berikan Kalau Kamu Minta Akhirat Akan Diberikan Akhirat Ditambah Lagi Tapi Kalau Kamu Mengajar Dunia Kami Berikan Separuh Dari Dunia Itu Tapi Kamu Tidak Dapat Akhirat Jadi Itu Dia Berkalkan Amalan Akhirat Tapi Untuk Dunia Untuk Kehidupannya Untuk Kepentingan Bukan Untuk Ikhlas Untuk Mengamalkan Akhirat Itu Tujuan Akhirat Ada Lagi Orang Yang Bagus Dia Melakukan Amalan Dunia Dia Berkerja Misalnya Jualan Dia Jualan Misalnya Tapi Dia Lakukan Sebagian Amalan Akhirat Dengan Hasil Abang Yang Banyak Dibantuin Anak Yatim Dibantuin Orang Miskin Disedekah Disekolah Orang Tidak Mampu Dibayar Rumah Sakit Orang Tidak Mampu Amalan Dunia Dikerjakannya Tapi Untuk Akhirat Dapat Banyak Itu Daripada Kita Berbalik Kita Melakukan Amalan Akhirat Tapi Kita Untuk Kementerian Dunia Kita Ini Gajiannya Agak Dalam Tapi Sering Juga Kita Cuma Intinya Kalau Misalnya Kita Perusaha Berdagang Tadi Untung Labahnya Diberikan Kean Ayatim Itu Tambah Lebih Banyak Apa Ini Amalan 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 Dunia Dilakukannya Untuk Akhirat Kan Padahal Allah Barang Siapa Yang Meminjamkan Allah Bahasanya Lembut Meminjamkan Bukan Meminta Meminjamkan Meminjamkan Atan Allah Balas Dengan Lipatan Menjepat Ganda Betul Selalu Waktu Merantau Di sini Waktu Kerja Taruh Wartawan Tiba-tiba Bangun Bangun Jam 8 Pagi Cuma Kurang Dari 100 000 Pergilah Ke masjid Saya Taruh 80 000 Alhamdulillah Selamat Siang Saya Dapat 300 000 Wah Konten Alhamdulillah Sebenarnya Konsep Sedekah Itu adalah Ada Dalam Subadis Orang Yang Suka Bersedekah Itu Dekat Pada Allah Dekat Pada Manusia Dekat Pada Surga Jauh Dari Neraka Orang Yang Pelit Dekat Jauh Dengan Allah Jauh Dengan Manusia Jauh Dengan Surga Dekat Neraka Terbalik Dekat Sedekah Ini adalah Sebuah Perniagaan Yang Tidak Akan Pernah Merugi Apa Itu Kunci Dari Manusia Salah Satu Pendorong Salah Satu Pendorong Dari Manusia Itu Kita Kan Ber Positive Thinking Positive Feeling Positive Motivation Motivation Spiritual Kita Tapi Amalan Ada Sedekah Ada Banyak Amal Ada Juru Jurus Banyak Ada 101 Jurus Di Lampu Ini Konflik Nanti Ini Karangan Pak Nasrullah Dia Ini Bukan Background Adama Dia Sarjana Chimia FMIPA UI UI MIPA Sama Chimia Saya Chimia FMIPA UI Tapi Bagus Ajilnya Mantap Ada Bagaimana Itu Boleh Dibaca Mungkin Pertanyaan Dua Lagi Apa Saja Penghalang Pintu Rejeki Itu Apakah Kita Selalu Berbuat Buruk Berkata Buruk Berpikir Jelek Apakah Itu Menghalang Rejeki Kita Penghalang Pintu Rejeki Utama Itu Adalah Dosa Dosa Tingkatan Dosa Yang Paling Besar Itu Sirik Habis Itu Kalau Berhubungan Dengan Rejeki Itu Ada Tiga Utama Yang Penghalang Pintu Rejeki Pintu Rejeki Kita Adalah Pertama Itu Zina Zina Itu Kita Dibalas Tiga Di Dunia Tiga Di Akhir Salah Satu Balasan Tiga Di Dunia Itu Kita Dimiskinkan Hidup Zalim Memakan Hak Orang Mungkin Bisa Kaya Tapi Diambil Keberkahan Yang Sakit Kuala Kaining Banyak Masalah Yang Yang Ketiga Z Z Z Z Z Z Durhaka Z Z Durhaka Durhaka Melawan Pertama Tuhan Itu Kuala Itu Itu Salah Satu Tapi Kalau Amalan Pembuka Pintu Rejeki Itu Banyak Apa Yang Pertama Istighfar Berapa Istighfar Rasulullah Yang Maksud Yang Tanpa Dosa Dia 70 Sampai 100 Kan Yang 70 Sampai 100 Hari Kita Itu Banyak Dosa Lebih Banyak Harusnya Ya Kan Karena Dia Disitu Barang Siapa Yang Beristighfar Allah Hilangkan Kesusahannya Menjadi Kegembiraan Allah Berikan Rezki Dari Tidak Sangga Sangga Kebiasaan Istighfar Habis Itu Syukur Syukur Yang 14 Ingatlah Ketika Tuhan Memaklumkan Jika Kamu Bersyukur Atas Nima Kuh Pasti Kuh Tambah Bahasanya Pasti Bersyukur Bukan Yang Lain Pasti Tapi Jika Kamu Mengingkar Nima Aku Acap Kuh Sampai Dih Itu Yang Saya Terapkan Bangun Tidur Saya Langsung Bersyukur Alhamdulillah Sama Sidup Pagi Alhamdulillah Itu Yang Satrakan Setiap Hari Bangun Tidur Jum Rampapun Saya Bangun Apasih Suka Bila Semuanya Rasulullah Setiap Habis Tidur Dia Berdoa Tidur Umat Islam atau tokoh atau siapapun yang punya agenda yang melakukan kegiatan Beri motivasi, ngumpulin kerelawan, segala macam Bisa mengenai Pak Totor, gimana caranya Pak? Apa memang itu ada? Ya, kalau saya perwadi kan saya punya kantor lawyer sendiri Saya di atas kantor saya itu juga ada fasilitas untuk pendidikan, manek rezeki, pelatihan ya Juga di hotel kita udah kenal-kenal kan Cuma kalau di masjid, pagi saya peradui saya kartis Kalau udah undang masjid saya peradui Mungkin pada asar kan itu bisa lah Pak Totor Yang bagi masjid-masjid yang ada di Batam Yang misalnya pada asar nih Menjelang mau membuka puasa bersama atau membuka puasa Di undang lah berbagi Pak Totor Di nomor berapa Pak? Di 0811 703 576 Nanti di deskripsi kita tampilkan nomornya Juga kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan tentang manek rezeki Bagaimana caranya silahkan dikomentari di channel ini gitu loh Dan yang pasti Pak Totor juga adalah lawyer di media kami Dan sering beberapa kali tanya jawab konsultasi hukum Bagaimana konsultasi bidang politik Dan hari ini beliau bicara tentang bicara agama Nah kita akan bahas di podcast berikutnya Karena kalau digabung betul Soal makna rezeki, pahala, takwa, tawakal, dan rezeki digabung dengan politik Enggak bagus juga Jadi ibaratnya itu saja Ada terakhir Pak pesan-pesan buat pemirsa Pemirsa kita Karena sekarang pulang puasa Marilah kita sama-sama bersungguh-sungguh Jangan seperti biasa-biasa saja kita lewati ramadhan ini Karena ramadhan ini adalah bulan dimana setiap harinya dibuka pintu langit Pintu langit itu kalau di hari-hari biasa ya Jaman suhu Malam Orang azan Menjelang juhur Pintu-pintu langit itu pintu dimana doa-doa kita diminta di kampung-kampung Cepat-cepat di jawab Itu kunci baru tahu gak saya nih Baru tahu nih Selama ini kita dengar di subuh saja Sama 23 malam Ternyata di bulan ramadhan ini Juhur pun buka Buka pintu-pintu langit Selama bulan suhu jamadhan ini Makanya banyak-banyaklah kita Dan rahmat kita Sekarang bulan ramadhan juga Bulan dimana diberikan rahmat yang banyak pada dia Berlipat ganda Rahmat itu pada dia Kita ini umat Muhammad Umat yang paling pendek umurnya dibanding umat Nabi-Nabi yang lain Iya Apa itu paling pendeknya Di umat Nabi Nuh itu 900-1000 tahun lebih Umat Nabi Nuh 100 tahun Sedangkan yang kita cari adalah surga yang sama ini Makanya Nabi Musa Iri dia karena ada bulan suci ramadhan ini Karena bulan bertambung rahmat Musa ya Ya Nabi Musa aja iri dia Sampai dia bilang sama Allah Aku mau menjadi umat Nabi Muhammad Kita mau lihat bulan ramadhan Bulan suci ramadhan Bulan suci ramadhan kan Bulan yang dilipat gandakan pahala pada dia Kita tidak akan pernah bisa masuk surga karena amal ibadah kita Tapi kita masuk surga karena rahmat Allah Makanya ada doa Allahumma inni as'alukai Allahumma jani birahmatika min alijannah Kita berdoa kita masuk surga karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebenarnya rahmat Allah itu di hari-hari biasa banyak Nabi kita banyak mengambilkan contohnya apa Ketika kita shalat ishah dan shalat subuh berjamah di Mejid Kita akan diberikan selain pahala 27 kali lipat pahala berjamah Kita diberikan juga pahala shalat sunat semalam suntu Tapi kan coba tengok shalat ishah dan shalat subuh Satu dua shalat saja terletakkan Karena dia tidak mau ambil rahmat di situ Terus apalagi rahmat yang lain Ketika kita shalat subuh di Mejid Habis itu kita tunggu Mengaji sampai masuk isrok atau surah Habis itu kita shalat isrok dua rakan Kita akan dapat pahala haji umroh sempurna 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 Di bulan Ramadan ini? Di bulan biasa Apalagi di bulan Ramadan Di bulan Ramadan itu rahmat di bulan Ramadan saja Maka umat Nabi Muhammad ini umat yang umurnya pendek Cuma pahalanya berlipat-lipat kanda diberikan Allah Karena sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW Makanya kita beruntunglah menjadi umat Nabi Muhammad SAW Baiklah pemirsa Warta KBTV Sepertinya memang tidak cukup satu jam kurang ini kita bahas Tapi intinya kalau memang viewernya tinggi Kemudian nanti ada yang komentar bagus Dan bagaimana di share juga Saya sudah ngeser nanti kita kasih buku satu Saya akan redaksi coba lah Sumpang itu buku lah Bagi kalau mau viewernya seribu ya Seribu penonton Dan kemudian ada beberapa komentar yang bagus Jadi kita akan pilih Kita akan selesai Kita akan coba kasih tentang buku Kasia Manak Reki Yang dikarang oleh Pak Nasullah Menarik Rezeki Dasyat dengan Syabat Allah Pak Tutup pelajar ini Dengan pelajar ini dia banyak Banyak buku yang kita padui Cuma kalau untuk yang paling cepat di cerna Bagus ini Ini banyak buku ada kunci kayaan dari topi Bagus Oke Sari kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sari kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 見て